kasusnya adalah penjualan terikrispi tadi di Pemekasan tadi ada produk, ada pemesanan kemudian ada pembeli pembeli kita bisa istilahkan sebagai customer atau pembeli nanti yang lain menyesuaikan jadi pertama kali kan kita identifikasi tadi ya, apa sih kira-kira di dalam database tersebut kira-kira ada data apa oke misalkan ada produk kita pakai database yang online itu ya produk kira-kira kolomnya apa aja terus 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 ayo terus lagi kira-kira ini mengganggu juga terus misalkan ya kita bisa nambahin stock kalau ada jenis-jenis misalkan kita punya jenis produk nanti kita tambahkan oke produk oke misalkan ternyata ada kategori atau jenis produk apa yang kira-kira kalau ada kategori kira-kira apa aja kategorinya contohnya apa ada ukuran ada kemasan terus apa lagi nggak bisa kategori itu kategori itu kayak gini di dalam alfamat ada sabun ada makanan ada minum itu kategori kalau sekedar rasa nanti kita tulis aja di namanya itu varian ini nanti ada ukuran ukuran nanti bolehlah kita ngasih nama varian disini ya ada pertanyaan atau ada masukan ya contoh misalkan eh sorry 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 ini tadi sudah ini belum ya apa namanya auto number contoh misalkan krisp3 original varian ori harga berapa mas beratnya berapa berapa harganya nah ini contoh aja ya eh rasa-rasa apa mas misalkan ini contoh aja ya terus selain baladu kamu mas keju kamu ini sebagai narasumber loh kok mikir gimana satu lagi satu lagi asin ada yang beli ya ini contoh ya sudah nanti kalau ada kategori boleh ditambahin kategori yang jadi misalkan kata produknya ada produk teri ada produk non teri misalkan ya atau mungkin ada yang lain ya kita bisa nambahin kita bisa nambahin misalkan kategori produk atau kategori gitu aja ya jadi kategori ini boleh saja tidak harus selalu auto number ya misalkan saya pakai parchar dua karakter kemudian keterangan ini sebagai primary key ya primary key kita bisa nambahkan disini jadi kategori dia berfokus sebagai primary key misalkan disini kategori pertama tr itu diatari tadi sorry sorry salah tadi pakai ini ya pakai integer tidak bisa ditulis tr kan dua karakter ya tidak usah nambah memang tadi kita tentukan dua karakter misalkan begini contoh aja terus dia punya kategori baru misalkan selain teri apa ya oh tempe misalkan tm tempe misalkan contoh aja nah kita bisa nambahin produk disini kalau dia punya kategori berarti kita nambahin kan ya disini ya produk kategori misalnya mengacu dari tabel oh tadi tadi belum dianu ya kita set manual jadinya ya gak apa-apa farchar farchar 2 kalau kita set manual kita nambahin primary key di bawah ini kita tentukan ini dulu supaya primary key bisa keset kategori juga kita set ini harus ini kita bisa tambahkan tadi sumbernya ini sumbernya ini kode kategori mengacu ke ID kategori tipe datanya beda sorry ini tipe datanya farchar 2 disini tipe datanya farchar 2 gak mau ya farchar 2 saya ulangi lagi target tabel kategori mengacu ke tabel selesai kategori edu kategori kita cek ulang di kategori primary key nya edu kategori saya kita set secara otomatis saja ada kategori mengacu dari tabel oke oke apa ya kira-kira apa ya oke nul ya ini sorry sorry ini masalahnya karena di produk tadi sudah ada isinya cek 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 ini gimana caranya kode kategori udah tak buat ya ini kategori sudah ada select data ini karena masih kosong ya dia errornya disitu tadi kode kategorinya tr ya tr nah kalau kita mau update secara secara cepat kita bisa pakai skl query kan ya update tabelnya apa tabel product set set kolom apa kolom kode kategori kita set isinya tm semua tm atau tl sih tm tm tl ini ya execute nah jadi begitu kita cek nah semua isinya adalah tl mau naikkan ini dulu ini mengacu dari tabel kategori mau gak ya jadi gak mau karena kan kosong tuh namanya berelasi itu kan isi ini kan harus berelasi dengan tabel kategori kan isinya kode kategori tadi ketika dibuat kan kolom ini apa tabel ini sudah ada datanya kan ya sehingga kita ketika kita buat relasi karena ini kosong dia error gak mau ini kita isi dulu baru dia mau ya ketika kita membuat data baru kategori ini isinya gak bisa di luar tf di luar tm kita isi ab gitu dia gak mau misalkan kita punya teri rasa rasanya rasa coklat harga 15.000 dia gak mau kenapa karena kategori tadi adanya ya kalau gak tm ya tr gitu ya saya kasih tm barulah dia mau itulah relasi ya oke berikutnya oke kita misalkan punya transaksi pembelian ini pemesanan pemesanan ini gak bisa kita buat dulu karena siapa yang pesen harus ada yang beli kan misalkan kita buat tabel namanya pembeli ya kita kasih primary key primary key boleh integer boleh big integer ya kalau ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan nama misalkan alamat oke ya oke ya ini saya isi example kemudian pemesanan pemesanan berarti ya kira-kira yang dicatat apa aja kalau pemesanan terus ini boleh berfungsi sebagai nomor nota misalkan terus 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 apa ya oke terus saya tulis dulu ya jumlah pesanan terus yang dipesan nama pemesanan nama pemesanan terus tanggal pesan total bayar ya misalkan gini ya ada lagi ya nah permasalahannya orang itu kan bisa yang dipesan itu kan bisa lebih dari satu item ya sebanyak kan nah kita gak mungkin ditaruh di satu tabel karena satu tabel itu kalau disini ada kode produk misalkan kan cuma satu ya kan gak bisa dia menyimpan banyak harus disimpan di tabel lain kalau kita gambarkan pakai diagram kan antara produk dengan pemesanan gitu ya antara produk dengan pemesanan satu produk itu kan bisa masuk ke dalam banyak pemesanan satu pesanan bisa melakukan pemesanan banyak produk kan jadi tabel baru gitu ya jadi nanti kita buat tabel baru untuk yang mencatat ininya produk yang dipesan nah disini pemasanannya sendiri kita bisa bisa kita gunakan untuk menyimpan data siapa yang pesan tanggal berapa dia pesan berapa total itemnya berapa total yang dia bayar atau mungkin siapa kasir yang mengurusi gitu itu kita bisa taruh di tabel misalkan kita pertama tanggal pesan dulu kita boleh tambahkan date time kalau mau lengkap kalau mau tanggal aja cukup date ya terserah ya sesuai kebutuhan kemudian nanti mungkin misalkan ada total item kemudian total bayar nama berangkat ini sudah saya jelaskan gak disini gak bisa disini harus dibuat di tabel baru ya gimana tabel baru itu mengacu pada tabel pemasanan ini ya oke supaya nyambung ya kita beri nama pemasanan detail misalkan ya saya kasih nama tabel barunya adalah pemasanan detail dia otomatis harus punya primary key gitu ya dia juga harus punya referensi ke tabel pemasanan nomor noka misalkan ya referensi ke oh tadi belum gak apa-apa kita set dulu disini dia belum apa namanya belum engine-nya belum kita ubah ke inodb tadi terus baru disini ada kode barang kemudian jumlahnya harga kemudian super ya ada pertanyaan ini ya pemasanan ini tadi ini kan engine-nya harus inodb ya supaya bisa direlasikan ini juga inodb sehingga disini kalau nomor noka ini nanti bisa mengacu dari tabel kok belum muncul kita save dulu kita alter pemasanan tadi alter tabel oh primary key-nya belum di set sorry ya pemasanan kita tambahin primary key-nya tadi nomor noka primary nomor noka oke kita simpan pemasanan detail kita ubah lagi disini ya coba kita masukkan data produk sudah ada kategori sudah ada misalkan ada pemesanan saya mau cerita trigger ya cerita trigger di bawah ini ada trigger trigger itu sesuatu yang dijalankan sebenarnya ini bukan masuk mata kuliah matahari mata kuliah base data 1 base data 2 trigger itu sesuatu yang dijalankan pada saat kita melakukan aksi ke sebuah tabel aksinya tabel itu kan bisa insert update direct nah aksi itu bisa terjadi sebelum data sudah trigger itu begitu buat apa misalkan isi tanggal otomatis mengurangi stock menambah stock gitu ya menghitung total itu bisa kita masukkan di trigger nah kalau gak di trigger dimana di aplikasi aplikasi kan database itu kan cuma wadahnya ya ketika nginput kan sebenarnya kan di interface-nya aplikasi entah aplikasi itu dibuat pakai VB pakai Java pakai Python pakai web PHP terserah gitu ya nanti ketika menghitung total dan sebagainya kan di sisi aplikasi tapi kita juga bisa menghitung di sisi database melalui 3 ya contoh ya misalkan tanggal tanggal itu saya kepingin supaya tanggal itu otomatis terisi pada saat data dimasukkan nah bagaimana cara memunculkan tanggal di MSKL MSKL get current date itu perintahnya adalah card date nih ya anda bisa ngecek nih ya fungsi-fungsi di SQL ya saya bisa nulis seperti ini select ya ini aja gini aja kalau kita jalankan dia akan bilang ya kalau saya tulis now dia akan bilang gitu ya kan sama kayak gini fungsi-fungsi kayak misalkan left ada left ya left a b d koma warnin kan udah pernah pakai kayak gini-gini ya berarti ini hasilnya apa ini nanti kira-kira ab ya karena left-nya 2 ya jadi kita bisa langsung jalankan fungsi-fungsi itu di SQL nah jadi saya bisa nambahin trigger supaya tanggal pesan nggak harus saya isi gitu ya saya bisa nambahin trigger dilakukan before insert ada begin ada end set new titik sama dengan card date card date ini saya bingung karena ada ini apa namanya anunya zoom ini betul baria zoom ini mengganggu muncul-muncul gimana ngilanginnya oke ya sudah safe nah total item sama total bayar biarin dulu jadi oh sorry siapa yang pesan siapa yang pesan kok belum masuk ini boleh kita ganti ya misalkan disini ID pembeli gitu ya supaya lebih informatif disini kan harusnya juga ada ID pembeli ya dipemesankan ya siapa yang pesan lupa ini nomor nota saya taruh disini ya ID pembeli mengacu ke tabel ini juga belum diubah ternyata inodb save kembali ke pemesanan alter tabel ID pembeli nah ini otomatis pembeli ya oke kita masukkan data misalkan ID pembelinya adalah satu siapa satu gak tahu tadi siapa kan ada nanti ya disini kan ada ya satu itu goody dua itu adalah coba kemudian tanggal pesan otomatis simpan risih kan ya kemudian oh nomor notanya tadi belum auto number sorry lupa lagi saya klik ya error dia jadinya siapa saja ya yang ini tadi tadi belum auto number ini kita tutup strukturnya kita ubah lagi ini kita set auto number nomor nota nomor nota itu dipakai di pemesanan detail ini foreign keynya harus dibuang dulu buang dulu ya saya drop karena salah tadi alter tabel oke oke ya di pesanan detail kita gabungkan lagi kita gabungkan manual mengacu dari tabel pemesanan sumbernya adalah ini nomor nota ya nomor nota nomor nota simpan oke ya untuk memastikan foreign keynya benar Anda bisa cek kalau disini ya bisa cek pakai database skema ya contoh ya antara pemesanan nah ini kan harusnya harusnya gini kan ya ya nomor nota mengacu ke pemesanan kalau dia benar ya oke kita kembali lagi ke sini pemesanan kita masukkan data ID pembeli 1 oke sudah nomor nota 1 nomor nota 1 itu pesan apa sih kita nambahkannya disini new item sebentar saya ngecek ID 1 dulu ya ID 1 tadi sudah auto number atau belum ya belum juga lupa tadi nah nomor nota 1 kode barang cek dulu disini ya gak hafal kode barangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan 1 dia jumlahnya 2 harganya berapa nah ini karena kita disini masih manual ya kita tulis manual ya harusnya kalau pakai trigger nanti saya tunjukkan pakai trigger juga kita bisa dapat data secara otomatis subtotalnya harusnya kan 2 dikalikan 13 ribu ya 26 ribu ya sampai sini ada pertanyaan jadi fungsinya jadi fungsinya otomatis ya udah ya sekarang saya pakai trigger kalau kita mau dapat harga berarti kan harga produk ya kita kan select harga from product gitu ya select harga from product where id product ya where id productnya adalah sekian gitu kan ya misalkan kalau id productnya 1 berarti harganya berapa 10 ribu ya kalau 2 11 ribu gitu ya kita bisa nambahin trigger itu disini masalah detail trigger lagi ya before insert begin saya nulis disini aja supaya kelihatan x kita punya query ini ya untuk dapatkan harga produk ya kita kan perlu harga produk tuh ya saya declare dulu variable ini di trigger ya declare p harga kemudian nanti harga produknya akan disimpan di tabel di variable atau tabel kemudian edit product dapat dari mana dapat dari ketika mengisi ini kan ada kode barang ini kan ya ya ini dapatnya dari new titik kode barang dapatlah kita harga kita bisa set new titik harga sama dengan B coba dulu ya oke kita bisa nyoba ya apakah harganya bisa terisi secara otomatis kita isi di pemesanan detail new item nomor note yang sama kode barangnya 2 misalkan pas 2 kita save terisi gak harganya terisi gak terisi apa enggak 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 terisi dong berhasil berarti ini kita hapus dulu ya nanti Anda biar tahu selesai ya kita tambah lagi lupa kan masih harus tahu apa tadi subtotal ya subtotal ya subtotal ya subtotal itu apa kali apa subtotal itu apa kali harga jumlah kali harga set new titik subtotal apa itu jumlah ya new titik jumlah dikalikan dengan harga-harga boleh ngambil dari variable ini boleh ambil dari saya ambil dari ini aja ya udah kita update ya trigger-nya ya ya ini gampang kok ini pemrograman biasa oke coba lagi nomor nota sama 1 mesen barang 1 sebanyak 5 gitu ya set ya mesen barang lagi barang kodenya 3 sebanyak eh keliru ya nomor nota 1 4 sebanyak kode barangnya 4 sebanyak 4 jelas ya terus misalkan tambah lagi ya satu lagi kode barang tadi 6 jumlah sebanyak 3 nomor nota 1 nah ini contoh aja ya oke ada pertanyaan nanti baru skl joinnya nah ini sebenarnya totalnya gimana pak trigger lagi kita bisa habis insert totalnya berapa langsung dimasukkan ke tabel pemesanan kan update ini kan update data ini sekarang sekarang saya tanya dulu bagaimana untuk mendapatkan data total subtotal ayo querynya gimana ya totalnya subtotal gimana querynya kok saya mikir totalnya jumlah gimana caranya totalnya jumlah kalau penampilkan data pemesanan detail querynya kan gini aja select bintang from nama tabel kan ya nah tapi saya gak mau ini saya maunya total jumlah misalkan total jumlah gimana caranya ya di total pak 5 tambah 4 tambah 3 gimana caranya ayo pakai salah coba ya lihat ya lihat mas ya kalau pakai cone yang di cone apanya mas coba lihat ya nama kolomnya kebetulan jumlah gitu ya hasilnya berapa mas salah gak mas salah harusnya pakai apa hah bukan loh gimana ini ayo pakai apa ayo sam aduh gimana 12 kalau kita mau menghitung subtotalnya tadi ya sam juga ya kan ya kan ya nah kalau kita bikin otomatis ini harusnya di total nih setelah habis insert setelah habis insert ya di total dimasukkan di update ke tabel pemesanan kan gitu kan ya berarti kan triggernya ya kan tapi untuk nomor nota tersebut gitu ya where tadi kolomnya apa ini nomor nota sama dengan new new apa ya nomor nota harusnya gini ya ini ditaruh dulu di sebuah variable subtotal gitu ya jadi kita perlu dua variable variable jumlah dan variable subtotal misalkan variable jumlah integer aja eh sorry default sorry maksudnya ini gini ya jadi kita deklarasi variable jumlah atau variable kan anda sudah belajar program nanti berdatanya integer nilainya itu pertama kali defaultnya tuh 0 gitu ya total misalkan karena tadi uang kita pakai desimal 20,0 defaultnya oke nah ini yang subtotal kita taruh ke dalam variable jumlah sementara oh bukan ya ini yang total salah sementara yang jumlah kita taruh ke variable oke terus setelah itu data ini kita update kan kita update di tabel koma sana kita update gimana update terus nama tabelnya terus apa yang di set apa kolomnya nah disini kolomnya adalah jml ya eh salah 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 tabel total item dan total set total item sama dengan P P total P jumlah P jumlah jangan salah kemudian berikutnya kita juga melakukan update di total bayar bawahnya aja sama dengan P total betul ya betul ya P total itu sup total jumlah oke betul nah yang di update itu yang nomor notanya sama dengan nomor nota yang baru new nomor oke kita coba ya ini kita taruh di pemasanan detail waduh saya kira putus D after insert ya contoh kita punya tadi sudah ya punya ini nomor nota 1 tuh mesen lagi ternyata mesen lagi kode barangnya 5 sebanyak 1 kode barangnya 5 sebanyak 1 salah ngisi loh kode barang 5 itu gak ada oh pantesan 0 ya oh pantesan 0 ya udah gak apa-apa sehingga coba cek tabel pemasanan update gak dia update kan total item 13 totalnya 147.000 bisa dihitung disini ya yang nonton nomor nota 1 ya 5 tambah 4 9 tambah 1 10 tambah 3 13 totalnya harganya adalah total dari 50 tambah 52 tambah ada pertanyaan nah satu lagi ya misalkan ada pembeli baru lagi nih edi pembelinya 2 tanggal pesannya kita isi nanti dia ketambah kita ini aja ya kita edit aja ya tanggal 26 oke ya anda perhatikan sekarang nomor notanya 2 ya nomor nota 2 di pemasanan detail kita masukkan barang nih nomor nota 2 tapi dia mesen 4 sebanyak 4 oke kemudian kemudian new item dia mesen nomor nota 2 dia mesen 3 sebanyak 4 ya loh kok harganya oh harganya sama ya kebetulan ya jadi ada 8 item totalnya 104.000 kita bisa cek disini ya betul ya oke nah kita bisa lihat di tabel pemesanan itu ada data saya ingin lihat nih ini siapa sih yang mesan ya ini pembelinya 1 dan 2 siapa 1 dan 2 ada di tabel pembeli nah ini kita kalau mau melihat data 2 tabel secara lengkap kita harus pakai join pertama ketika join itu kita harus menentukan siapa acuannya apakah ada 2 tabel ya join itu bisa lebih dari 2 tabel 3 tabel 4 tabel 10 tabel ya bisa nah kita menentukan dulu siapa acuannya saya mau mengacu dari tabel pemesanan atau tabel pembeli nih gitu ya nah kira-kira mau mengacu ke tabel yang mana pembeli kenapa pembeli yang lain pemesanan kenapa pemesanan sekarang saya nambah pembeli 1 lah wah koneksinya lambat ini namanya Iwan belum ada ya alamat malang oke ya kalau kita ingin tahu pembeli ini sudah pernah beli apa saja ya kita mengacu dari tabel pembeli tapi kalau kita ingin tahu ini data pemesanan yang beli siapa saja kita mengacu ke tabel pemesanan tergantung ya karena kita bisa lihat ada pembeli yang terdaftar tapi belum pernah beli ada kan Iwan tapi kalau di tabel pemesanan mungkin enggak enggak ada pembelinya enggak mungkin ya karena itu foreign key wajib pasti harus ada pembelinya oke pertama kita nanti acuannya bisa dari pembeli bisa dari pemesanan kalau kita mau ambilkan isi tabel kan saya gintang from nama tabelnya gitu ya gampang tau ya nah karena kita sekarang melibatkan dua tabel kita pakai join join itu juga ada tiga jenis join inner join left join right ada lagi outer outer itu gabungan dari keduanya tapi di luar jadi gini kalau inner kita pastikan bahwa di tabel di tabel satu dan tabel dua itu kan kan ada yang memasangkan ada yang menggabungkan kebetulan antara pemesanan sama tabel pembeli itu yang menggabungkan adalah kode pembeli tadi kalau inner kita gabungkan selama kode itu sama-sama ada di tabel pemesanan ada di tabel pembeli juga ada inner kalau left kita tergantung acuannya mana pemesanan atau pembeli kalau pemesanan sebagai acuan left misalkan maka acuannya adalah pemesanan kalau right acuannya adalah pembeli kalau outer itu gabungan dari keduanya dan yang tidak digabungkan jadi semua masuk ke outer jelas? oke ya kita coba yang join biasa dulu ya jadi join ke tabel apa? tabel pembeli apa yang menggabungkan on ya sebentar saya beli koneksi ya pembeli titik id pembeli sama isinya dengan pemesan titik pemesanan ya bukan pemesan pemesanan titik id jelas nah bintang ini terus bingung ini bintang ini bintang tabel yang mana ini kita harus melengkapi bisa kayak gini kalau mau nulis nama kolomnya ya nama kolomnya gitu ya saya tulis lengkap dulu ya saya tulis semua dulu ya pembeli titik bintang artinya dia akan menampilkan semua kolom dari pemesanan dan dari ya jelas jelas ya saya mau nampilkan kolom-kolom tertentu ya nggak pokok bisa aja kan misalkan aku cuma perlu nomor nota kemudian tanggal pesan terus nama alamat nama alamat total bayar ini total item misalkan aja merah ya order 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 nyambung lagi nih ya oke kita coba kita refresh continue nah nomor nota tanggal pesan nama alamat total item ada pertanyaan sekarang kita geser kita ganti left ya hasilnya sama atau nggak me left ya coba right acuannya tadi ya kalau left dia mengacu data yang ada di left oh kebutuhan pemesanan left-nya ya sudah itu kalau right dia mengacu ke tabel yang kanan pembeli apa yang ada di pembeli ditampilkan kalau kirinya nggak ada emang dia nggak pernah beli nul yang left pembeli iyalah kan from-nya pemesanan keliru mas yang left bukan pembeli jelas ya terus kalau saya ingin tahu ini sebenarnya di pemesanan detail ya produk yang dipesan apa aja gimana query-nya terus ayo gantian query-nya gimana di tabel pemesanan detail kan itu nggak ini barangnya opus sih gitu barangnya siapa siapa sih yang beli coba siapa yang beli barangnya apa gimana caranya saya stop share gantian 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 terima kasih